Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di Youtube channel Longo BBC Di Pujat Tidak Terbang Di Hina Pun Tidak Tiumbang Oke guys ya, di dalam video kali ini Aku podcast sama seseorang yang Mungkin kalian semua rindu Kalau aku menyebutnya sih Dia terbilang pendatang baru ya Di game Buzit ini guys ya Tapi aku yakin banget Kalian suka sama player ini Dan dia juga seorang streamer Juga seseorang yang pernah Sebagai panitia beberapa event ya Dalam podcast kali ini Ada gagasan yang cukup menarik ya Untuk kita mengadakan event Bala Buzit ini guys ya Nama dia adalah Pucuk Rebu Nah, kalian pasti tau dan Kalian juga pasti penasaran ya Kenapa tidak Nongol-nongol ya Dia di game ini guys ya Videonya seperti Yang kemarin ya Mungkin terbagi 3 video guys ya Karena durasinya begitu panjang Oke langsung sajalah ya Kita langsung Ke videonya guys Gimana kabarin mas bro Alhamdulillah Syukur Alhamdulillah Udah lama ya kita nampain ya Bukan Bukan lama mas Bukan lama lagi Tapi udah lama banget Dan bahkan Aku sempat berpikir Gini mas Jujur Kalau aku Yang biasanya komunikasi Sama orang Tiba-tiba orang Itu aku ada komunikasi Gak bisa Atau bahkan Sampai ganti nomor Aku gak dikabarin Aku tuh terkadang Merasa gini mas Aku tuh ada salah apa ya Kayak gitu loh aku Bener Berarti sudah Termain bus simulator ID lagi ya Terakhir itu Kalau gak salah saya 2021 Bulan kuasa Terakhir itu Mungkin sekarang Udah Satu tahun Satu tahun setengah lah Kurang lebih ya Satu tahun setengah Ya Sama kayak Aku Satu tahun juga Makin Cuman karena sudah Ya mau gimana Ya Betul-betul Dia dua tahun lah ya Berarti 2021 2022 Ya dua tahun Yang aku ingat Yang aku ingat itu Setelah Ada event Ya kan Ada event SBS Dan juga Itu sudah Eh kok Event SBS Ada event BMF Kan mulai meredup Disitu kan Ya kan Mulai meredup Terus Ya ada Video yang Waktu Crash Nah Selain itu kan Semakin redup Semakin redup Kutengok Kan juga gak main kan Jadi Gak tau kapan Persis Situ gak main Aku gak tau Cuman aku Aku liat Loh sekarang Montennya beda Mungkin Ya Mungkin Lagi pengen Yang beda Gitu aja Kan aku liat Satu minggu Dua minggu Bahkan Ampe Satu bulan Iya kan Kok gak Ini Patu Banyak main Aku Berpikir Seperti Kalau Ternyakan Orang Bermain Bim Busit ini Kebanyakan itu Hobi sama bus Berarti Masnya gak Hobi sama bus Kayaknya Sebelum main bus Itu sebenarnya Hobi Tapi bukan Hobi yang fanatik Tapi saya suka Lihat bus Yang pasti itu Suka Lihat bus Tapi Bukan Orang yang Ngerti tentang Ya ini Sasis Apa Segala macam Belum sampai Kesana Waktu saat Sebelum main busit Hanya ngerti Busnya cantik Sekedar Mengagumi aja Selama Main busit Menjadi tahu Oh ini Asis Sender Reguler Sel Tahu Yang berarti ya Iya Di busit Kemudian Mulai lihat Nonton-nonton Karoserinya Apa Kemudian Saya jadi Hobi Nontonin Orang Ngetrip Kalau nontonin Orang Ngetrip Terus Mantau-mantau Soal Sasis Karoseris Sedala macam Sampai sekarang Memang gak hilang Cuman main busitnya Yang gak ada Bisa Disa Maksud dari Atau tidak Banyak Dari Kayak cewek aja Dirindu Namanya Kita main Masnya kan Juga streamer Dianya Lagi Jenuh Mendengarkan Melihat Streamermu Streamingmu Dia kan Merasa Rindu Tapi yang jelas Saya jauh Lebih rindu Jauh Lebih rindu Kalau teman-teman Rindu Yang disampaikan Sama Bang Nong Saya jauh Lebih rindu Sama teman-teman Semuanya Rindu Banget Ya Banyak Hal Tentu Saya main Busit Berarti Saya main Busit Satu tahun Setengah Mas Satu tahun Setengah Cuma Dari awal Saya main Sampai Saya stop Itu Cuma Satu tahun Setengah Beda Mungkin Sama Bang Nong Yang Mungkin Di atas Lima Tahun Satu Tahun Setengah Tapi Mampu Menggebrat Dunia Banyak Apanya Yang digabra Bang Nong Cuma Main Bukan Cuma Saya Yang Mengatakan Bisa Bisa Dibilang Mas Nya Kan Pendatang Baru Kalau Aku Bilang Mas Nya Itu Pendatang Baru Tapi Di Versi Itu Versi Tiga Entah 3.5 Atau 3.6 Aku Tahu Pokoknya Di Versi 4 Jujur Jujur Saya Akui Player Mengebrat Aku Sendiri Membuat Aku Kuala Pucuk 12 Ebum Tapi Aku Nggak Niat Mas Niat Niat Buat Kayak Gitu Justru Itu Membuat Rame Maksudnya Dalam Arti Dalam Arti Mengedakan Mas Datang Baru Gitu Kalau Player Lama Udah Bersaing Dari Itu Bukan Maksudnya Merasa 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 Ya Sebenarnya Ya kan Saya ketemu Buset Itu kan Sebenarnya Karena pandemi Mas Karena pandemi Jadi Saya ingat Saya itu Bulan 2 Tahun 2020 Ya Mulai Awal-awal Pandemi Belum Terlalu Gimana Yang Kenalin Saya Mas Solar Solar Mas Solar Ya Mas Solar Yang Kenalin Saya Jadi Kiranya Waktu itu Saya kan Kebetulan Masih Di Bidang Biasa Jadi Kiranya Di saat Gitu Kita Memang Ya bisa Dibilang Mati Total Ya Gak Bisa Bergerakan Karena Semuanya Dilarang Gak Bisa Jadi Ya Mungkin Karena Bosan Ngobrol Ngobrol Ya Mas Solar Bilang Ini Ada Game Bus Balap Gitu Kan Dan Busik Itu Game Online Pertama Saya Dan Saya Tuh Sebenarnya Gak Hobi Main Game Kecuali Game PS Ya PS Mungkin Hobi Tapi Mungkin Hanya Sepak Bola Gitu Kan Tapi Kalau Game Online Yang Dimainkan Di Handphone Di Laptop Ataupun Di PC Busik Yang Paling Pertama Sebelum Saya Dikenalkan Lagi Cod Oleh Bang Nong Yang Prajuri Saya Bang Nong Mas Kim Kim Huaira Kan Berarti Yang Mengenalkan Busik Kesitu Mas Solar Ya Solar Pas Ya Namanya Juga Baru Mainkan Ya Dan Itu Juga Kita Masih Mainnya Saya Pernah Dengar Siapa Yang Di podcast Yang Bang Mungkin Hampir Sama Si Silahnya Main Masih Main Itu Kalau Kita Lembus Rumah Terus Mana Pohon Yang Bisa Dilewati Ya Melewati Itu Aja Gak Ada Cerita Asal Gak Tahu Gak Tahu Sebatas Itu Berarti Ya Awalnya Bisa Dibilang Bermain Lost Laya Ya Betul Ya Lost Ball Versinya Udah Transmisi Mas Manual Automatic Udah Manual Udah Manual Manual Ya Yang Banyak Yang Bermain Apa Sudah Sudah Berkurang Berarti Mas Aku Lost Oh Iya Aku Coba Main Lost Bisa Awalnya Main Lost Lalu Kita Balap Asfal Ya Ya Dari Lost Baru Ke Balap Asfal Balap Asfal Mas Mas Solan Juga Mungkin Kalau Cerita Beli Nonton Videonya Bang Nong Siapa Lagi Waktu Lama Kali Jadi Saya Dikasih Tahu Ini Loh Balap Asfal Segala Macam Ditontonin Video Bang Nong Juga Juga Waktu Waktu Itu Istilah Namanya Kita Belum Masuk Ke Dunianya Terlalu Dalam Jadi Kita Nggak Kayak Siapa Si Orang Yang Mungkin Hanya Sekedar Streamer Kebanyakan Kayak Mungkin MLBB Kemudian CODM Banyak Streamernya Juga Yang Siwanya Tem Online Itu Juga Saya Nggak Main Jadi Saya Nggak Terlalu Buduri Tapi Waktu Itu Busit Saya Lihat Asfal Dan Itu Juga Prosesnya Panjang Untuk Bisa Kesana Nonton Videonya Berulang Segala Macam Tapi Bukan Untuk Bisa Bagus Dulu Ya Mas Untuk Bisa Tau Dulu Ini Ini Kan Game Terus Kita Main Di Asfal Untuk Apa Ya Kan Tujuan Awalnya Kan Hanya Untuk Istilah Mencari Hiburan Aja Jadi Nggak Tahu Aturan Ini Segala Macam Bahkan Istilahnya Di awal-awal Itu Kita Sampai Ya Mungkin Mas Olar Juga Meracuni Saudara-saudara Saya Yang Lain Juga Mas Buat Sampai Akhirnya Kita Buat Grup Gitu Kan Yang Kita Main Juga Di Siapa 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 Yang Paling Depan Ada Yang Mau Motong Sikat Ya Memang Begitu Aturannya Mas Waktu Itu Karena Kita Cari Kesenangannya Aja Sekedar Ketawanya Aja Itu Jadi Ketika Kita Mau Coba Bosan Udah Dua Bulan Pokoknya Satu Bulan Bulan Dua Main Bulan Kita Coba Main Gitu Sama Saudara-saudara Sama Teman Bosan Habis Lebaran Kita Coba Main Globalan Habis Mas Di Kata-kata Gimana Mas Ya Istilahnya Kita Bawa Cara Main Kita Gitu Kan Di Globalan Cara Main Kita Bawa Di Kata-kata Gitu Kan Terus Disitu Bersikir Berarti Bukan Kitanya Yang Salah Tempat Tapi Cara Kita Gak Boleh Kita Pake Disini Berarti Ada Cara Kita Yang Salah Kalau Tempat Menurut saya Gak Salah Karena Tempat Hiburan Tapi Mungkin Caran Kita Harus Kita Berbaiki Untuk Masuk Sini Berarti Berarti Itu Yang Bisa Dibilang Yang Ngajarin Itu Ya Sekarang Main Barang Baru Di Versi Versi 4 Kalau Untuk Pertama Kali Aku Situ Sebenarnya Sudah Dikasih Tahu Sama Mas Albert Dia Awalnya Tanya Mas Kenal Pucuk Rebung Gak Gak Begitu Kenal Mas Terus Akhirnya Kan Mungkin Mas Albert Kepo Atau Penasaran Namanya Sesama Sumatera Pasti Nanti Bisa Deket Saling Main Nah Seperti Itu Mungkin Akhirnya Kenal Mas Itu Langsung Ngasih Tahu Ke Aku Mas Orangnya Bagus Ini Nah Cuman Aku Belum Tahu Gimana Sih Aku Bila Waktu Itu Pak Disconnected Kayaknya Disconnect 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 Siapa Ini Gitu Waktu Kocok Kacir Gapain Gebrak Aku Hanya Sama Mas Albert Disconnected Itu Siapa Ya Ya Mas Kucuk Terbung Dia Bila Oh Ini Orangnya Cuman Aku Gak Ingat Siapa Yang Hubungin Duluan Itu Aku Gak Ingat Ini Ceritanya Mas Ini Seru Juga Cerita Pertama Kali Contek Contek Jadi Waktu Itu Masalah Saya Bang Nong Waktu Itu Gak Gak Live Streaming Jadi Mabar Buat Room Saya Kebetulan Lagi Di Globalan Udah Saya Masuk Mas Ikut Masuk Kebetulan Kami Lagi Bareng Masuk Cuman Waktu itu Di dalam Beberapa ID-nya Saya Kenal Dan Pernah Gak Satu Grup Tapi Sudah Pernah Bermain Sebelumnya Udah Seribu Canda Juga Saling Kenal ID-nya Jadi Main Solo Surabaya Waktu Itu Posisinya Saya Gak Tahu Berapa Yang Jelas Waktu Mau Masuk Kota Solo Mau Masuk Terminal Itu Saya Di Belakang Di Depan Ini Ada ID Yang Saya Kenal Dan Dia Kenal Saya Nah Ketika Masuk Mat Akhir Kan Biasanya Loading Mat Akhir Itu Kan Lama Ya Jadi Saya Lompati Dia Di Map Saya Lompati Dia Di Map Belong Di Map Sampai Di Pas Udah Keluar Map Itu Masuk Kota Solo Beliau Bilang Di Chat Dia Ngomong Asem Atau Pokoknya Guyonan Lah Gitu Kan Ya Saya Udah Biasa Bercanda Sama Dia Dan Beliau Juga Tahu Waktu Itu Kebetulan Map Saya Lebih Cepet Kalau Posisi Belakang Beliau Sebenarnya Setelah Sampai Terminal Beliau Izin Sama Bang Nong Untuk Keluar Saya Masih Di Dalam Dulu Di Depan Terminal Biasanya Ada Terminal Solo Yang Lama Surabaya Yang Lama Surabaya Yang Lama Waktu Itu Masih Ada Saya Bang Solar Kemudian Ada Dua Lagi Orangnya ID Saya Kenal Tapi Gak Pernah Komunikasi Belum Ada Komunikasi Tapi Kenal Saya Ketemu Bang Nong Bilang Sama Saya Di chat Di chat Itu Itu siapa Mas Kok Kayak gitu Mulutnya Bang Nong Ngomong Gitu Saya Biasa Biasa Bercanda Gak Boleh Kayak Gitu Mas Walaupun Matt Kamu Cepat Tapi Kamu Punya Skill Nong Bilang Gitu Dia Kan Bisa Lihat Video Video Kamu Gak Boleh Dia Ngomong Kayak Gitu Saya Jawab Gak Apa Bang Itu Teman Saya Bercanda Tapi Gak Boleh Dibiar Mas Kayak Gitu Kamu Kalau Dibiar Soal Dilawan Nong Bilang Gitu Mas 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 Waktu Itu Lagi 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 Jaya Waktu Itu Kan Secara Pribadi Waktu Itu Kan Jadi Panutan Saya Juga Sebagai Pendatang Baru Baik Dalam Streamernya Waktu Itu Saya Belum Streaming Masih Upload Biasa Aja Baik Dalam Cara Upload Cara Bermain Juga Saya Ikutin Juga Jadi Itu Jadi Masukan Buat Saya Akhirnya Setelah Itu Saya Bangung Di IG Saya Jelasin Lagi Barulah Disitu Saya Jelasin Lagi Soal Yang Kita Main Itu Crash Teman Saya Segala Macam Akhirnya Waktu Itu Barulah Kita Tukaran Nomor Waktu Itu Di IG Itulah Awalnya Saya Kita Dapat Kontekan Kontekan Itu Berarti Aku Dibilang Provokator Ya Mungkin Kalau Kasernya Gitu Cuman Istilahnya Tentu Ada Sisi Sisi Positif Yang Diambil Itu Ada Sisi Positif Karena Ya Mungkin Bagi Sebagian Orang Kan Itu Ada Yang Bercandaan Tergantung Kita Yang Nerimanya Sebenarnya Seserius Apapun Ya Walaupun Ada Orang Yang Bilang Ngata Ngatain Pake Kata Kata Yang Ngomong Tapi Kalau Kita Nanggap Dengan Tanpa Bawa Perasaan Itu Bercanda Kita Nanggap Itu Bercanda Sesimpel Itu Aja Jadi Nggak perlu Harus Sampai Ke Kepala Kita Kepala Kenapa Dia Begitu Jadi Kalau Menurut Saya Sebenarnya Tergantung Penerimaan Kita Yang Nggak Dijalan Juga Nggak Diketika Bain Busit Ya Juga Ketika Event Juga Ketika Jadi Panitia Ya Saya Banyak Dikata Katain DWA Ditelepon Dikroyok Sana Sini Banyak Tapi Ya Itu Kan Istilahnya Nggak Di Game Nggak Di Dunia Nyata Kita Kayak Gitu Tergantung Kita Nerimanya Berarti Ya Memang Karakter Orang Kalau Terutama Di dunia Nyata Ya Kalau Aku Baper Mas Maksudnya Baper Gini Contoh Kayak Kamu Hubungin Aku Ganti Nomor Nggak Hubungin Aku Aku Kebawa Perasaan Ada Apa Apa Ada Salah Itu Mas Ya Karena Cara Menurut Tul Dan Itu Manusiawi Manusiawi Sesantai Santainya Orang Itu Tetap Punya Perasaan Selaw Seselownya Dia Tetap Punya Perasaan Terus Ini Mas Berarti Yang Membuat Grup BTS Ya BTS Siapa Mas Kalau Yang Membuat Percis Percis Saya Nggak Tahu Cuman Setahun Saya Setahun Saya Yang Mengajak Saya Masuk Kesamatan Itu Paman Gober Paman Gober Lebih Dulu Masuk Sana Lebih Dulu Di BTS Lebih Dulu BTS Tapi Mungkin Kayaknya Selang Cuman Dua Atau Tiga Hari Saya Diajak Masuk Dan Setahu Saya Penggagas Waktu Itu Antara Mas Gundam Sama Bang Dian Kosmik Atau Mereka Berdua Yang Punya Inisiatif Mas Gundam Mas Gundam Atau Mas Kosmik Ya Atau Mereka Berdua Yang Punya Inisiatif Itu Setahu Saya Mereka Yang Aktif Karena Di awal Saya Masuk Mereka Aktif Buat Ya Buat Meramekan Buat Masih Nau Belajar Sebagai Banyak Apa Mungkin Mau Tahu Kemana Gitu Gitu Justru Tahu Aku Yang Yang Bikin Itu Kalau Enggak Masnya Ya Malah Mas Kim Tahu Aku Bukan Ya Bukan Bahkan Mas Kim Itu Juga Mas Setelah Saya Mas Kim Dan Itu Juga Istilahnya Kebetulan Sebenarnya Dari Nama Saya Seperti Ini Juga Seperti Gak Baru Baru Buat Si Waktu Lama Saya Masuk Saya Sempat Nasi Saran Juga Kayaknya Namanya Jangan Speed APTS Balap Rondon Speed Jadi Artikulasi Dari Speed Ini Seperti Kecepatan Jadi Ya Orang Akan Mendefinisikan Speed Ini Cepat Kita Mau Cepat Apa Orang Nanti Akan Menilai Menurut Saya Jangan Terlalu Apalah Jangan Terlalu Berat Namanya Nanti Kita Juga Yang Kena Kalau Nama Gue Balap Tuan Speed Arinya Kayak Undur Untur Kayak Keong Kan Gak 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 Ini Mas Ya Kan Itu Banyak Sendiri Karena Nama Sesuai Iya Betul Karena Pernah Kulihat Di bus Ya Di bus Itu Yang Tulisannya Pelor Ya Kan Kalau Pelor Kan Kayak Mungkin Kalau Di Jawa Itu Senikah Ya Itu Tidak Sesuai Dengan Kecepatannya Itu Dibully Juga Betul Betul Apa Namanya Itu Harus Sesuai Iya Aku Lihat Di Dunia Bus Seperti Gitu Nama Itu Harus Sesuai Saya Kemarin Sempat Ngasih Saran Di Ya Mungkin Kondisinya Kita Udah Saling Akrap Kan Bisa Nggak Dirubah Saya Bisa Nggak Ternyata Menurut Para Ponter-ponter PTS Itu Juga Tidak 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 Dirubah Tapi Nama Itu Ya Tapi Masih Nah Kebetulan Bahwa Karena Terakhir Nanti Karena Dah Mulai Si Akhir Di Lagi Jadi Saya Ganti Nomor Sebelumnya Masih Akif Cuman Karena Nggak Di Pusang Nggak Dipakai WA Tapi WA Masih Akif Jadi Tiba-tiba Nomor Nggak Aktif WA banyak kehapus sendiri itu nomornya tidak terdaftar di WA lagi lah itu sendiri gitu kan saya nggak tahu sekarang nggak ada di WA baru juga nggak ada grup musik kemudian yang tahu nomor saya juga cuman Mas Olar Bang Nong terus ya ada satu lagi lah nggak ada rencana pengen main busit lagi Mas kalau rencana tuh Insya Allah ada Bang Nong cuman mungkin untuk kapannya sih saya belum tahu sih itu yang belum tahu karena kalau main karena kesibitan itu jauh lebih utang ya iya sih ya butuh hiburan juga sih sebenarnya ya untuk main game lagi gitu kan tapi mungkin lebih kepada kayak eh kalau saya sih ngerasanya set dua tahun lebih itu main tuh lebih kayak ke silaturahminya sih Bang Nong yang saya dapat gitu ya bisa ngobrol bisa cerita segala macam itu sih ya ini mendapat sisi positif di busit teman lah ya betul teman istilahnya walaupun enggak belum enggak semuanya pernah ketemu gitu ya kan selain masalah pertemanan apalagi Mas ya sebenarnya main game ini pun istilahnya kan dunia nyata juga istilahnya orang bilang ini main game lagi sibuk di dunia nyatanya main game ini kan juga bagian dari dunia nyata kita kehidupan nyata yang kita jalani ya kan jadi banyak pelajaran juga sih Bang Nong istilahnya kayak buat event terus kita jadi streamer terus bisa ngobrol begini begitu segala macam jadi kayak ya namanya kita manusia tentu kayak dapat kesempatan untuk menilai orang orangnya begini orangnya begitu ya mungkin tipikal tipikal orang yang kita bermain game tuh ya di sekeliling kita juga begitu orangnya gitu kan jadi ya itu juga jadi proses hidup kita juga sih menurut saya jadi nggak bisa dipisahkan antara seperti orang bilang sih ibu dunia nyata ya main game ini juga dunia nyata yang kita lewati juga kan ya bagian dari proses hidup juga gitu kan mengenal orang kemudian untuk menghibur diri juga menilai orang gitu kan itu sih sisi positifnya ya mungkin kalau enggak karena game ya terlepas ini main busit atau tidak gitu kan mungkin ya kita hanya sekedar dapat mungkin 80% tapi dengan game mungkin jadi 90% ada warna baru ada wawasan baru ada teman baru gitu itu sih banyaknya sisi negatifnya lebih banyak sih kalau menurut saya ya mohon maaf nih teman-teman kalau menurut saya sih lebih banyak tapi ya kembali lagi kita kan bisa filter ya yang terpenting kita bisa baca mana yang negatif mana yang positif gitu kan yang penting itu dulu kita bisa baca mana yang positif mana yang negatif tergantung kita mau filternya gitu kan ya filternya aja yang positif mungkin salah satu contoh yang negatif yang didapati apa mas? ya mungkin dalam prosesnya seperti yang saya bilang tadi kayak kita buat event itu punya tujuan kan bang dong yang pertama sudah jelas silatrah nih yang sebelumnya kita enggak kenal grup ini enggak kenal ID ini enggak kenal orang ini saya banyak cerita lucu sebenarnya ketika meng-cover event bang dong banyak banget yang istilahnya mungkin bikin senyum-senyum sendiri gitu kan kayak ya lucu terus juga oh ternyata begini gitu oh ternyata begitu ya gitu kan ya banyak pengalaman barulah dan ya mungkin sisi negatifnya ya bisa dibilang negatif bisa dibilang positif juga sulit juga sih sebenarnya bang dong tapi kalau kebanyakan orang mungkin akan bilang ini negatif artinya apa ya namanya event tentu kita tujuan utamanya kompetisi ya terlalu naif kalau kita bilang tujuan utama itu adalah silaturahni iya bagi kita penyelenggara bagi peserta pesertanya persaingnya bagi teman-temannya bagi ketua grupnya ada gengsi ada gengsi nah muncul lah ya kan ego muncul lah ini segala macam kalau ada kesilisi paham ya enggak di event juga mungkin ketika kita mabar di global pun juga ya singgung dikit tapi menurut saya itu normal dan wajar-wajar aja wajar ya wajar aja makanya saya bilang yang penting kita tahu ini negatif cuman kebanyakan orang saya lihat kadang mereka enggak bisa memfilter ini negatif jadi apa namanya menormalkan itu dan dilakukan terus tapi kalau kita bisa baca ini negatif kita enggak akan lakukan itu lagi atau kita hindari ketika kita bisa baca itu negatif atau positif tapi kalau kita tidak bisa baca itu negatif atau positif ya kita akan lakukan itu terus atau kita biarkan orang melakukan itu terus itu sih kalau menurut saya tapi semua yang terjadi baik positif baik negatif ya wajar-wajar aja normal-normal aja sih waktu di terakhir terakhir ya terakhir yang aku terakhir kayaknya di event apa sih SBS atau BM yang maksudnya yang saya ikut atau yang apa nih yang waktu itu itu setau aku bikin situ event itu yang pakai ah pendukungnya non BBC itu kan even apa itu lupa terima kasih